Hai hai hello, selamat datang di Say Story Kita sebagai ARMY pasti sayang sama semua member Bangtan Tapi kali ini, Say Story mau ngebahas tentang 5 fakta Jungkuk BTS khusus buat para Kukistan Nama lengkap Jungkuk, Jeon Jungguk atau Jungkuk Makanya ada yang manggil Jungkuk sebagai Jungkuki, Kuki, Guki, dan Jungguk Kalau kamu suka manggil Jungkuk seperti apa, please jangan bilang sayang Jungkuk lahir pada tanggal 1 September 1997 Yang membuat dia jadi maknae yang termuda atau bungsu di BTS Posisi Jungkuk di BTS adalah vokalis dan dancer Nah sekarang, mari kita bahas 5 fakta menarik tentang Jungkuk Maknae, dimana-mana Jungkuk merupakan bungsu di BTS maupun di keluarganya BTS punya 7 member dan dia adalah satu-satunya yang lahir pada tahun 1997 Sedangkan sisanya lahir pada tahun 1995, 94, 93, dan 92 Lalu di keluarganya, Jungkuk punya satu hyung atau kakak laki-laki yang bernama John Junghyun Di dom BTS, Jungkuk adalah member yang paling disayang semua hyungnya Mungkin selain karena paling kecil, Jungkuk pertama kali datang menjadi training di Big Hit Entertainment Atau perusahaan yang menanggung BTS saat usianya masih sangat muda Yaitu waktu masih SMP Akhirnya, secara naluriah semua member BTS menjalma menjadi sosok kakak sekaligus ayah yang mengasuh Jungkuk Dulu, Jungkuk itu pemalu berat lho Tapi, percayakah kamu kalau si Golden Maknaya ini orangnya super pemalu dan introvert? Beng Si Hyuk, CEO Big Hit Entertainment dan juga para hyung Jungkuk mengatakan Kalau dulu Jungkuk sama sekali tidak mau bernyanyi ketika diminta Ketika disuruh bernyanyi, apalagi di hadapan banyak orang Jungkuk akan menundukkan wajahnya, menggerak-gerakan tubuhnya, dan diam saja selama 15 menit Makanya, staff Big Hit sempat berpikir kalau Jungkuk tidak mungkin didebutkan karena tidak terlihat memiliki bakat Tapi, berkat kerja kerasnya, sekarang Jungkuk menjadi member BTS yang bersinar Suara manisnya mengalihkan dunia Jungkuk punya suara yang sangat khas Suara manis dan lembut Walaupun kamu bukan Jungkuk stan, ataupun tidak tahu BTS sama sekali Kalau sudah mendengar Jungkuk bernyanyi, pasti langsung hapal deh sama suaranya Jungkuk dikenal juga dengan nyanyiannya yang soulful Namun, cocok dalam berbagai genre musik, baik itu pop, R&B, dan hip-hop Cinta kebersihan banget Fakta Jungkuk BTS yang selanjutnya adalah Jungkuk merupakan member BTS yang terbersih Dia sangat sensitif dengan kebersihan dan kerapihan Jungkuk pernah komplain sama Hyuhyungnya Karena tidak membuang kapas sehabis menghapus make-up Terus, tutup pembersih make-up juga tidak ditutup lagi Akhirnya, dia yang suka membuang kapas-kapas bekas tersebut ke tempat sampah Selain jadi main vokal, Jungkuk juga ada di dance line Jungkuk adalah main vokalisnya BTS Tapi tidak hanya itu Jungkuk juga termasuk dalam dance line alias jajaran member BTS yang jago banget menari Kepiawaya Jungkuk menari dimulai ketika dia belajar b-boying saat kelas 1 SMP Oke, like jika suka dengan video ini Kalau tidak suka, dislike aja gak apa-apa Tolong bantu kami dengan beri komentar apapun Supaya bisa lebih baik lagi Dan ditunggu video selanjutnya Terima kasih telah menonton!